Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dengan saya Bagaimana dengan Pak Tepuk Ini adalah pertemuan ke-7 Jadi pertemuan ke-7 ini Kita akan membahas tentang Pengembangan ke-7 Jadi Ini masih tandaikan yang kemarin sebenarnya Untuk KD-nya juga masih sama KD-nya kemarin Bagaimana dengan Pak Tepuk Karena di Bagaimana dengan Pak Tepuk Ini dikataannya juga masih sama Seperti yang kemarin KD-nya masih sama Kita akan langsung aja Di pembahasannya Yaitu Kita akan membahas Masalah keingkatan produk Nah yang pertama adalah Produk utama Yang kedua adalah produk generi Kalau yang ketiga adalah Produk harapan Empat produk pelengkap Dan yang kelima adalah produk potensial Jadi kita akan membahas Satu-satu disini Yang pertama adalah produk utama Produk utama itu adalah produk indinya Jadi Kalau kita membuat Suatu bisnis itu ada produk Dasarnya Produk indinya Indinya itu kita menjual apa sih Nah itu Yang dimaksud dengan Produk utama Atau produk indi Misalkan Kalau kita buat tokoh sembako Berarti produk indinya Tidak sembako itu Jadi Kalau misalkan ada yang lain-lain Di luas sembako itu Nah itu produk pelengkap Yang kedua adalah Produk generi Produk generi itu adalah produk dasar Dasarnya itu apa aja Misalkan ini Tadi kan sembako kan Jadi produk dasarnya itu Ya ada beras Ada minyak Ada telur Dan sebagainya Ya sembako Nah kalau misalkan Seperti yang tadi saya katakan Kalau misalkan ada produk lain Ya itu namanya Tidak produk pelengkap Oke Selanjutnya adalah produk harapan Produk harapan itu adalah Serangkaian atribut produk Dan kondisi-kondisi Yang diharapkan oleh pembeli Pada saat Membeli suatu produknya Jadi produk harapan itu adalah Produk yang tercipta Dari harapan Pelanggan Jadi kalau pelanggan itu Pasti mengharapkan sesuatu Yang lain dari produk Yang kita jual Jadi tidak selalu harus Sesuai dengan keinginan kita Makanya Sebelum menciptakan produk itu Ada riset Ada penelitian Yang menguji Kalau pelanggan ini Apa seinginnya Nanti kita akan menyediakan produk Sesuai dengan keinginan itu anda Itu yang disebut dengan produk harapan Keselan ini adalah produk lengkap Yang seperti saya katakan tadi Yaitu produk yang memiliki berbagai atribut Yang dilengkapi atau ditambah sebagai manfaat Dan layanan Sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan Dan dapat dibedakan dengan produk yang saing Jadi produk lengkap itu adalah produk yang melengkapi produk inti Dia bisa melengkapi produk intinya Biar bisa memuaskan pelanggan Jadi misalkan saja kita buka terus Semangat tadi Nah Tidak setiap orang datang ke sana Untuk disemang Siapa tahu beli yang lain Jadi kita harus menyediakan produk yang lain Terus yang selanjutnya adalah produk potensial Produk potensial itu adalah segala macam Tambahan dan perubahan Yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang Jadi Kita Kita dalam pencetakan produk itu Kita harus tahu Kira-kira Dikembangkan seperti apa Biar orang itu Diasanya itu merasa Lebih puas lagi dengan produk yang Kita memiliki Dia memiliki nilai potensial Dia memiliki nilai Yang lebih dari yang sekarang Selanjutnya kita akan melakukan perencanaan produk baru Dalam proses perencanaan Dalam proses Berjalanan suatu usaha Diburukan Di pengembangan produk Untuk mengantisipasi pelanggan Agar tidak jenis Dengan produk kita Jadi Kita harus merencanakan produk baru Agar orang itu Ketika membeli Itu tetap ke kita Walaupun barangnya Jadi Walaupun barangnya sama Tetapi Kita ada inovasi Agar barang yang terlihat beda Dan orang puas Dengan walut Membeli barang yang sama Ini tidak ada kejenuhan Nah tahap-tahapnya Dalam perencanaan produk baru Itu yang pertama Itu Dari gagasan Jadi Kita Meniliki pemikiran Terus kita ungkapkan Apa sih sebenarnya Produk yang 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 menciptakan Hal yang baru Itu Untuk inovasi Dulu kita kedua Kita membuat konsepnya Jadi Kalau misalkan Sudah ada produknya Produk barunya Seperti apa Terus kita konsep Biar menarik Seperti apa Terus Setelah itu Setelah kita konsep Berarti kan kita punya Apa itu namanya Kayak Produk Percentor Nah Setelah itu Di Dari Mestudi Potensi Pasar Jadi Dengan produknya Tadi Dengan produk kita Tadi Kita lihat Pasar itu Respondnya Seperti apa Apakah mereka Tertarik Dengan produk kita Atau tidak Kalau misalnya Tidak Apa yang kurang Kiranya Dari produk kita Itu kita Kalau misalnya Menarik Berarti Yang membutuhi Secepatnya Untuk segera Produksi Terus Selanjutnya Adalah Pengujian konsep Pengujian konsep Itu Setelah dipilih Tadi Diuji Apakah Benar-benar Layak Tidak Jadi Ketika Ada Namanya Penjualan Untuk Pengujian Jadi Pemberian diskon Awal Responnya Seperti apa Nah Hal-hal Seperti itu Juga Yang membuat Kita Apa ya Semakin Menjanjikan Untuk Pendapatan Keuntungan Misalkan Saya Ambil Contoh Dalam Peluncuran Produk PS Game Itu Sebelumnya Biasanya Diajarkan Si Kelayang Tidak Mengada Di Orang Yang Suka Game Disuruh Main Nah Laitu Baru Mereka Disuruh Respon Gimana PS Enak Dimainkan Kurang Apa Laitu Dijual Tendu Berapa Dengan Harga Harga Terpenting Karena Masih Awal Seperti Apa Lalu Ini Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Scoring Model Scoring Itu Melihat Bagaimana Level Bagaimana Scor Dari Produk Kita Nilai Produk Kita Apakah Bagus Apakah Kalau Skor Bagus Dari Produk Kita Potensial Terakhir Pengajaran Yaitu Aja Pertemuan Kali Ini Kemahas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 1 3 4